Bagaimana seorang beginner butuh berapa kali untuk melakukan pukulan-pukulan hebat? Pada video gue sebelumnya, gue sukses membuat set pocket dari Evan Reyes. Nah, di sini ada yang komen, tolong dibuatkan berapa bisa lu membuat set shot dari Evan Reyes. Nah, ini pertandingan tahun 1995, heel-heel, posisinya sama kuat. Evan Reyes dengan Elstrickland, game terakhir, Evan Reyes melakukan safety. Ternyata kombinasi dengan bola 8, menghasilkan snooker untuk Evan Reyes. Elstrickland sudah sangat bahagia karena bola 5 menjadi snooker buat Evan Reyes. Oke, kita lihat. Evan Reyes juga memikirkan apa yang harus dia ambil. Nah, opsi pertama adalah dia mengambil 1 ban dengan resiko bola 5 akan mudah dipukul kembali oleh Elstrickland. Atau opsi kedua, dia mengambil 2 ban, tapi dengan resiko juga bola 5 tidak akan masuk. Nah, kita lihat apa yang akan diambil oleh Evan Reyes. Nah, Evan Reyes mengambil pukulan seperti ini. Ini pukulan yang akan kita kenal saat ini sebagai Z-shot dari Evan Reyes. Luar biasa nih. Semua orang tidak memikir bahwa Evan Reyes akan melakukan pukulan Z-shot. Ini fenomenal banget sih pukulan. Nah, kita lihat Elstrickland pun dia tepuk tangan karena pukulan ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita mulai dari percobaan pertama. Di sini ekspektasi gue nggak terlalu tinggi. Gue hanya mengharapkan gue kena bola 5. Karena untuk melakukan pukulan 2 ban itu udah sangat sulit sekali buat beginner kayak gue. Nah, di percobaan ketiga, gue cukup happy nih. Karena gue kena bola 5. Gue berharap sih, kena bola 5 dengan sedikit hoki, gue bisa melakukan Z-shot. Tapi gue nggak tahu di percobaan keberapa gue bisa melakukan Z-shot seperti yang Evan Reyes lakukan. Gue kasih efek kiri bawah nih. Jadi gue tetap rutin kasih efek kiri bawah. Di percobaan 10 gue udah mulai stress nih. Karena pukulan gue udah mulai nggak beraturan. Arah bola juga nggak kena bola 5. Berkali-kali gue masuk bola putih ke dalam lubang. Nah, gue tetap balik lagi. Gue kasih efek kiri bawah. Ini masih kurang. Bola putih masuk lagi. Gue sih berharap kena bola 5 dulu. Sedikit hoki, gue bisa melakukan Z-shot seperti yang Evan Reyes lakukan. Oke, di pukulan ke-18 gue sedikit menemui ritmenya. 19 juga sama. Pukulan ke-20 gue kena bola 5-nya. Pukulan ke-21 nyaris. Nah, di pukulan ke-22 gue dengan sedikit hoki bisa melakukan Z-shot seperti yang Evan Reyes lakukan. Tapi balik lagi, gue bukan Evan Reyes. Gue hanya beginner yang membutuhkan 22 kali percobaan untuk bisa melakukan pukulan seperti Evan Reyes. Sedangkan Evan Reyes hanya satu kali untuk dapat melakukan pukulan fenomenal tersebut. Oke, thanks for watching. Apabila ada base shot yang profesional full lakukan, kalian ingin gue lakukan, please komen di bawah ini. Gue akan coba seberapa bisa gue melakukan seperti yang dilakukan oleh profesional full player.